Saudara kita beralih ke sorotan lainnya, tingginya harga beras dan kebutuhan pokok membuat warga rela antre untuk bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga murah. Operasi pasar murah dinilai sangat membantu warga untuk memenuhi kebutuhan mereka, terutama menjelang Ramadan. Tingginya harga kebutuhan pokok jelang Ramadan, pemerintah Kota Malam menggelar operasi pasar murah. Bahan pokok yang dijual harganya lebih murah dari harga pasaran. Sejak pagi, warga sudah antre membadati area operasi pasar murah di lapangan Taman Gayam, Kota Malang. Berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, gula, minyak goreng, telur hingga cabai merah dijual. Sekda Kota Malang menyebut operasi pasar murah ini merupakan upaya dari pemerintah Kota Malang untuk menjamin ketersediaan pasokan dan harga pangan di masyarakat. Terlebih, menjelang bulan Ramadan. Itu bagian dari upaya-upaya tim pengendali inflasi daerah untuk bisa menjamin adanya stop harga pangan di masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta ketersediaannya. Kita beli beras, minyak, gula, bawang merah, bawang putih, terus ayam. Ibu, harganya gimana? Harganya ya dibawah harga pasar. Di Tangerang Selatan, warga berdesakan membeli sembako murah yang digelar pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pasar murah digelar di halaman Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputa, Tangerang Selatan, Banten. Warga rela antre sejak pagi untuk bisa membeli sembako murah. Beli beras sama telur. Oke, bisa diciptain alasan ibu kenapa meli beras sama telurnya, memangnya di luar seperti apa sih kondisi ibu? Maha, kita kan namanya rakyat kecil lagi penghasilan juga saya enggak ini, enggak tentu yang namanya ngejek kan kalau lagi ada, kalau lagi enggak ada ya enggak, ini sama sekali enggak punya duit. Bagaimana sekarang? 15. Seliturnya? Iya. Nah kalau di sini ibu beli dengan harga bawa? Ini lima-lima. Per lima kilo? Nah kalau untuk telur sendiri? Untuk telur sendiri ini berapa harganya? Telur 30 sekilo. Di luar? Di luar 36. Warga mengaku harus mengantre satu jam untuk membeli satu beras berukuran 5 kilogram seharga 55 ribu rupiah. Sementara untuk telur dijual seharga 30 ribu rupiah per kilogram. Pasar murah ini dinilai sangat membantu warga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok jilang bulan Ramadan. Tim Liputan, Kompas TV.